Wah, cam segini ngeri, bos. Pemandangan udah nggak kelihatan. Tinggal dikit, bos. Insyaallah, minggu depan clear semua. Tarik terus, lari. Wah, drivernya beda, nggak mau ini full. Mau driver-driver biasa, nggak mau ini full. Ayo, bos. Jas. Assalamualaikum. Sampur, bos. Terima kasih, bos. Kita tarik. Tidak. N seconds. Ngeo bos. Hujan. Hujan lebat. ini sekalian cara pekan tiga meter setengahnya dari kolong ya Bos nah suruh melebarkan ke ini adalah proyek di Jinawi Magelang berapa bulan ini udah kita 5 bulan ya lima bulanan nih sempat berhenti juga kerjaan Hai karena ya apa namanya hujan dan ada kendala di apa ya tidak tercocokan dari tukang A dan tukang B Alhamdulillah masih bisa berjalan terus absen Bos ketambar mongsi Cisagi Bos tadi Wong limo oke kita lagi survei proyek Jinawi keadaan ada hujan rintik kita lihat tukang kerja nggak ini jam tiga kurang 15 bos kok nggak kerja bos sendiri ayo langsung kerja Mas saya bayarnya sampai jam 4 loh Mas ya ya 75 kali 195 ini untuk pintunya saya orderkan bisa langsung sampai tapi sebelum dipasang pintu saya minta ini udah dipreset semua untuk kerjaan kan aku nggak mau kayak gini ya Bos ya aku udah ngasih tahu ke Pak Riyadi saya bayar 8-4 kan gitu istirahat sudah ada jamnya gimana kita mau progres kalau kerjaan lebih banyak istirahatnya kalau kita kita muslim ya kita kan tahu bahwa kita punya tanggung jawab ya kita punya tanggung jawab meskipun jendengan saya gaji saya nggak tahu tapi perhitungan itu nggak cuma di saya tapi yang makuasa artinya gini jendengan misalkan saya bayar penuh tapi jendengan nggak masuk penuh besok nanti apa motor rusak jendengan harus keluarkan sesuai apa yang harusnya saya bayar tapi nggak saya dapatkan itu sudah kalau kita percaya Allah maha adil hukumannya di dunia juga pasti adil jadi jangan sampai malah kayak gitu itulah yang disebut dengan gak berkah ya semoga saya di pasirulang sebetul ini bisa amanah kok jendengan saya lihat tadi kan di dalam buah kerja buah nggak tapi paling tidak jendengan kalau lihat tukang lain duduk-duduk diingatkan ayo kita kerja kita disini dibayar saya memperkerjakan jendengan-jendengan juga niatnya membantu kan maksudnya mendapatkan nafkah jendengan dapat nafkah untuk sehari jendengan untuk anak istri kan pasti pengennya yang berkah kan gitu ini udah di jebol juga ini ya ini untuk ruang apa nih ini kan dapur katanya dapur yang ini dikasih batal kalau biarin seperti ini aja kalau digambar biarin seperti ini di gambar seperti ini tetap tapi kalau yang di dalam kamar mandi di Masowok kemarin bilang minta ditutup aja karena kan soalnya ada keramiknya kita harus ditutup-situ ini pakai keramik ini katanya pakai keramik kalau di belakang ini nggak ada di gambarnya masalahnya untuk luasan ini kita udah hitung dari titik terluar itu di 385 cm untuk titik terdalam sampai situ di 360 cm untuk kamar mandi sudah pas 145 cm ini kalau kita ambil asnya itu di 80 cm kalau kita ambil sampai luar memang di 90 cm nah yang ini 70 cm tapi kalau nanti kita plaster kemungkinan besar ini kurang dari 70 cm otomatis untuk pintu yang ini harus custom harus custom mungkin nanti untuk menghemat lokasi menghemat sorry menghemat apa namanya space saya akan bikin geser aja karena kalau buka tutup harus pakai kusen 60 dikurangi kusen lagi terlalu kecil kan jadi untuk yang ini saran saya ini menggunakan pintu geser aja ini dia ini dia ini yang masang nih gimana bos tadi wah agak susah nih susah ya yang bocok-bocokan kita empatnya bako-bako nah tapi ternyata bisa ya pak ya ya alhamdulillah nah ini andalan saya nih mas Riady disini kalau mau bener-bener kita lihat kerja ya bisa apa-apa pun ini tinggi banget ya pak ya tinggi banget satu iring itu ada 9,5 cm 8,5 cm ini menggunakan galvalum pasir tapi kan hasilnya bagus ya 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 ya